Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Pantas saja Francesco Berniaya begitu menggila di MotoGP Sebelumnya Francesco Berniaya sempat dilatih Valentino Roussi Akankah Valentino Roussi kembali melatih Francesco Berniaya untuk MotoGP 2024 mendatang? Jika itu benar maka Valentino Roussi bisa diharapkan untuk mengembar motor Pico Berniaya dan mencobanya sendiri Francesco Berniaya pernah mengalami masa suram ketika mengaruhi MotoGP 2022 Tepatnya ketika Francesco Berniaya balapan di Perancis, Barcelona, dan Jerman Di tiga seri balapan itu Berniaya selalu terjatuh dan berimbas tak mendapatkan hasil manis setiap beraksi di atas selintasan balap Karena frustasi Berniaya ingin dilatih oleh Valentino Roussi Alhasil Valentino Roussi memberikan sejumlah ilmu dan nasihat kepada Pico Berniaya Dan terbukti Pico bisa menjadi juara dunia MotoGP 2022 Kini situasi serupa terjadi oleh Pico Berniaya setelah keras di MotoGP katalunya Valentino Roussi diharapkan bisa menjadi pelatih lagi dari Pico Berniaya Roussi bisa diharapkan untuk mengembar motor Pico sendiri dan merasakan sensasi duka di Desmodici milik Pico Namun nampaknya hal itu akan terjadi lantaran Pico telah mendapatkan momentum untuk bangkit Motivasi yang besar karena Sang Guru memberikan sejumlah ilmu dan nasihatnya Kami selalu memiliki beberapa masalah tetapi saya harus bekerja dengan baik Semua berjalan dengan baik terang Pico Berniaya dikutip dari motosan.is Saya meminta Valentino Roussi untuk menjadi pelatih saya ujar Pico menambahkan Oleh karena itu Pico Berniaya bisa menggila dan menang di MotoGP 2022 sebagai juara dunia Bagaimana tidak rider bersamaan Ducati Lenovo itu langsung begitu moncer Oleh karena itu Pico mengharapkan bisa menjadi juara lagi di MotoGP 2023 lagi Tentunya itu menjadi tren positif bagi Pico untuk mengarungi musim MotoGP 2023 Kami mengalami kesulitan dengan motornya Sejak MotoGP katalunya saya merasa saya kesulitan dengan motornya Oleh karena itu Pico diharapkan bisa tampil menggila lagi jelang MotoGP India Kemudian kami mengerti mengapa dan kami bekerja untuk menemukan konsistensi ini Kini masalah telah diantasi oleh tim Ducati Saatnya Pico mempertahankan posisinya di puncak kelasemen MotoGP 2022 Di tengah serangan Jorge Martin dari tim Prima Pram Racing Seri berikutnya bakal jadi ajang pembuktian untuk Pico Berniaya di MotoGP India Karena Pico mati-matian di MotoGP Misano Italia Dalam kondisi cedera Pico bisa podium ketiga Pasarnya jika menilik balapan musim lalu Pico sukses keluar sebagai juara di Misano Dan terbukti ia meraih podium ketiga di Misano dengan kondisi yang cedera Di MotoGP India Pico belum pernah mengenal sirkuit ini Tetapi diharapkan Pico bisa menang Pico banyak banget tampil habis-habisan untuk kelasemen Tentunya layak ditunggu perjuangan dari pemerintah Ducati Untuk tampil sangar di lintasan Terlebih Pico Berniaya mengusung misi untuk memperlebar jarak dengan Jorge Martin Menarik dinanti aksi Pico Berniaya di MotoGP selanjutnya Di MotoGP Internasional India Sebelum Reside Pico dan kawan-kawan melakukan EP1 MotoGP India pada hari Jumat mendatang Hasilnya cukup manis Pico mampu bisa Ya di pembelap tercepat Di sisi selanjutnya masih ada EP2 dan kualifikasi sebelum Reside Mampukah Pico Berniaya mempertahankan konsistensinya Di sisi yang lain Pico Berniaya menyebut regulasi tekanan ban menimbulkan masalah baru Akhir-akhir ini aturan baru soal tekanan ban memang kerap diperbincangkan Itu selama previewnya oleh yang podium kedua dikatalunya lalu disebut melanggar batas minim tekanan ban Kemudian kasus serupa juga dialami Dhani Pedrosa Dengan pembalap wildcard di Bisano kemarin Pada bagian lain pembalap pabrikan Ducati Pico Berniaya mengeluhkan aturan tekanan ban Disebutnya aturan batas minim tekanan ban dapat menimbulkan masalah baru Karena selain tingkat safety dia juga mengeluh karena tekanan ban tinggi Sulit untuk dipakai overtaking Karena Anda hampir menyalip 4 atau 5 lap kemudian Tekanan depan Anda terlalu tinggi Anda tidak dapat melakukan upaya tersebut kata Pico Berniaya Jika Anda mengambil risiko terlalu besar Anda akan kehilangan bagian depan dan itu lebih berhasil risiko Peraturan baru untuk tekanan ban depan menjadi sebuah wacana untuk hal-hal semacam itu Sambung juara dunia musim lalu dikutip dari crash.net Sejauh ini memang belum banyak yang mengeluh soal tekanan ban ini Namun bagi Pico Berniaya peraturan baru itu sangat merubah banyak hal Terutama untuk ban depan yang disebutnya mudah kehilangan gripnya ketika mewajibkan tekanan ban slik Minimal 1,88 bar Menjelang menutup GP India Juara beradaan Francesco Berniaya harus mewaspadai dengan pengejar terdekatnya Jorge Martin yang tertinggal 36 poin Perlombaan untuk kejuaraan dunia saat ini menampilkan 3 pembalap dekati di antara para pembalap utama Dengan Mark Marquez dengan Honda dan Fabio Quartararo dari Yamaha yang kini absen dari perebutan gelar Karena masalah teknis yang dihadapi pabrikan Jepang itu Satu hal yang tentu bisa saja terjadi untuk menguntungkan pembalap dekati Balapan GP Jerman dimana Mark Marquez selalu menang dari tahun 2013 hingga 2019 Mengungkapkan banyak hal tentang kesulitan yang dialami Honda RC213V dan pembalapnya Tahun ini Mark Marquez mengalami lima keras dan cedera serius di jarinya Sehingga dia harus menggunakan diri dari balapan hari minggu Benturan pada tulang rusuknya memaksa Mark untuk melewatkan putaran berikutnya di Belanda dan Spanyol Memaksanya untuk mengadopsi pendekatan baru setelah liburan musim panas Juara dunia untuk GP 8 kali itu akhirnya mencapai garis finish untuk pertama kali yang di GP Austria Di susul peringkat 13, 3 talunya dan peringkat 7 di Misano Tentunya membuat Mark Marquez bukan seperti yang dulu lagi Francesco Bay juga mengalami tahun-tahun suri di MotoGP sebelum menjadi pemain kejuaraan hampir tak terkalahkan Semuanya terselesaikan dengan kepindahan ke tim pabrikan Ducati Ketika saya tiba di MotoGP saya berada dalam situasi mereka Kemudian segalanya membaik kemudian saya cukup beruntung bisa masuk tim resmi berkat Gigi Jaliknya Davide Darduzzi dan orang-orang pabrikan yang memalami potensi saya Karena mereka tahu betul level motor yang saya miliki di tahun pertama Untuk itulah Peko mengatakan Mark Marquez bukan Mark Marquez yang dulu Yang pembalap yang sudah sudut yang agresif Kini Mark Marquez sudah kalem tentunya Di MotoGP India yang akan bergulir Peko diharapkan bisa menang Untuk memperlebar jarak dengan Jorge Martin Peko akan menunjukkan kualitasnya di MotoGP India 2023 Patut ditunggu aksi dari Francesco Bay yang di MotoGP India 2023 Liga